Perkembangan otomotif roda 2 itu begitu pesat ya sebagian motor diciptakan memang hanya sebagai alat transportasi namun ada sebagian motor yang tercipta memberikan dampak yang begitu besar karena mereka sanggup melewati batasan-batasan di eranya dari segi performa dan juga teknologi berikut 10 motor yang paling penting yang tercatat dalam sejarah menurut otopad di posisi ke-10 ada Ducati Superleggera V4 motor ini adalah motor sport terbaik di tahun 2020 banyak sekali penghargaan yang ia terima selain itu di tahun 2020 Superleggera V4 merupakan motor paling kencang dan paling canggih dari Ducati sebuah motor balap yang memiliki teknologi paling mendekati sebuah motor GP Superleggera V4 menggunakan carbon fiber di banyak sekali partnya seperti velg swing arm beberapa body panel bahkan untuk frame dan subframe sekalipun menggunakan carbon fiber yang membuat berat keringnya hanya 160 kg saja yang berarti hampir 20 kg lebih ringan dari Kawasaki ZX25R dengan bebot yang lebih ringan ketimbang motor 250 cc namun memiliki mesin 1000 cc dan memiliki tenaga di angka 224 daya kuda atau 234 daya kuda jika menggunakan racing kit motor ini benar-benar buas dilintasan ia memiliki cornering speed yang bagus serta bisa melesat hingga kecepatan 330 km per jam Superleggera langsung menjadi sebuah standar baru pada seluruh superbike dari berbagai merek dan semuanya berlomba-lomba membuat sebuah motor untuk mengalahkan Superleggera motor ini dijual dengan harga 100.000 USD pada saat peluncurannya harga yang pantas untuk sebuah mahakarya yang tidak hanya kencang namun juga indah dipandang di posisi ke-9 ada Kawasaki H2R mungkin inilah motor Kawasaki yang paling ditakuti oleh para pabrikan lain kelahirannya mengenggerkan dunia otomotif roda 2 karena terlahir dengan tampang yang sangat brutal performa yang diluar nalar berkat supercharge yang tertempel pada mesin seribu sisinya bahkan dalam kondisi standar terhitung sejak diperkenalkan di tahun 2015 sampai saat ini belum ada pabrikan lain yang cukup gila untuk mengikuti jejaknya H2R adalah motor yang hanya bisa digunakan di track saja karena secara default ia dijual tanpa perlengkapan jalanan seperti lampu sen dan juga spion yang memang hanya diperlukan di jalan raja saja Kawasaki H2R memiliki tenaga di kisaran 310 hingga 326 dekuda yang bisa digeber hingga kecepatan 400 km per jam namun Kawasaki juga menjual varian versi jalan raya dengan nama H2 yang memiliki tampilan serupa namun dengan tenaga yang hanya 200 dekuda saja meskipun Kawasaki H2R itu kencang kenapa gak ikut balapan aja nah balapan tentunya memiliki regulasinya sendiri penggunaan supercas tentu tidak diperbolehkan dalam balapan selain itu handling Kawasaki H2R maupun H2 itu buruk namun bagaimanapun juga kelahiran H2R dengan supercas benar-benar sebuah masterpiece di posisi ke-8 ada Suzuki Hayabusa sebelum Kawasaki H2R menjadi motor favorit bagi para drag star Hayabusa telah menjadi sang raja top speed sejak pertama kali diperkenalkan di tahun 1999 Hayabusa berhasil menggantikan posisi CBR1100 Super Blackbird sebagai motor tercepat kala itu top speed dari Super Blackbird adalah 285 km per jam dan Hayabusa dengan mudahnya mengasapi Super Blackbird dengan top speed di angka 311 km per jam jelas, performa yang lebih superior ini didapatkan berkat kapasitas mesin yang lebih besar yakni 1300 cc dengan tenaga puncak mencapai 173 diaguda meski pada akhirnya tahta ini harus tumbang oleh Kawasaki ZX14R ya walaupun kalah dalam kondisi standar namun di luar sana banyak sekali dragster yang masih menggunakan Hayabusa sebagai motor andalanya di lintasan lurus dengan modifikasi sedemikian rupa di bagian mesin dan didukung oleh bentuk dari Hayabusa yang benar-benar aerodinamis Hayabusa masih ditekuti hingga saat ini di posisi ketujuh ada Yamaha R1 generasi pertama yang diperkenalkan di tahun 1998 R1 adalah motor sport Yamaha yang membawa teknologi baru pada saat ia diluncurkan sebuah teknologi yang dikembangkan dari mesin genesis di generasi sebelumnya nah, hal tersebut mengobrak abrik dan mengubah cara bagaimana sepeda motor dibuat bahkan oleh semua pabrikan yes, pada akhirnya hampir seluruh pabrikan secara tidak langsung memakai teknologi tersebut desainer yang maha kala itu Kunihiko Miwa memasang gearbox output shaft di atas crank shaft tidak lagi sejajar seperti teknologi motor kebanyakan dengan demikian gearbox dibuat bertumpuk secara vertikal sehingga membuat mesin menjadi lebih kompak yang berimbas pada ukuran motor menjadi lebih pendek dan lebih langsing selain itu center of gravity menjadi lebih rendah hal tersebut membuat motor memiliki handling yang jauh lebih baik dan inilah alasan mengapa di era awal-awal Valentino Rossi bergabung ke tim Yamaha di tahun 2004 silam Yamaha terkenal sangat cepat di tikungan meski memiliki performa mesin yang ala kadarnya dan dari sinilah era mogi setelah Yamaha R1 memiliki ukuran yang lebih kompak di posisi ke-6 ada Ducati 9-16 sebuah maha karya terbaik dari masa mutamur ini yang mampu melampaui batasan waktu motor yang menjadi ikon dan bahkan desainnya sendiri bisa bersaing dengan motor-motor di era ini sebuah perpaduan antara penampilan yang sempurna dengan mesin berperforma tinggi yang berhasil menjadi pemenang kejuaraan superbike selama 3 tahun berturut-turut di tahun 1994 hingga tahun 1996 bersama Fogarty dan Troy Corsair ini berkat mesin 516 cc Desmo L-Twin yang dapat memuntahkan tenaga hingga 114 D kuda dan sanggup digeber hingga kecepatan 260 km per jam bukan angka yang besar untuk motor 900 cc karena motor 600 cc di era sekarang bahkan bisa melampaui batasan ini namun pada eranya ini adalah mesin yang sangat ditakuti desain motor ini benar-benar sangat lifeless dengan single arm dan kenal pot model undertale-nya bodinya juga memiliki lekukan yang seksi dan aerodinamis bahkan Ducati 916 masih terlihat mewah meski disandingkan dengan motor keluaran terbaru saat ini nah, desain legendaris ini kini menjadi inspirasi bagi Ducati Panigale V4 keluaran 2024 meski banyak yang kurang cocok dengan desainnya namun jika membincarakan soal desain sih selera ya di posisi kelima ada Honda NR750 Honda pun bukannya tidak pernah melakukan hal gila zaman di mana regulasi tidak seketat sekarang di tahun 1992 Honda menjual sebuah motor yang langsung menjadi motor produksi masal termahal di masanya sebuah motor V4 750 cc dengan DNA motor balap jadi di tahun 1979 Honda pernah memiliki sebuah motor balap bernama NR500 untuk mengikuti ajang balap Grand Prix Motorcycle Racing dan di tahun berikutnya Honda menaikkan kapasitas mesin motor ini menjadi 750 cc untuk mengikuti ajang balap yang berbeda dan gilanya Honda pada tahun 1992 ia tiba-tiba memperkenalkan NR750 sebagai motor versi jalan raya dari motor balap tersebut NR sendiri memiliki makna New Racing motor ini dibuat dengan jumlah yang hanya 300 unit saja dan edanya lagi hampir sebagian besar teknologi motor balap tersebut dituangkan langsung kepada produk jalan rayanya termasuk teknologi piston berbentuk oval yang memang sengaja dibuat sedemikian rupa agar motor ini dapat memiliki 8 valve per selinder dengan jumlah 8 valve membuat pembakaran yang lebih baik yang otomatis meningkatkan RPM motor ini memiliki tenaga di angka 115 Dekuda dan bisa melesat hingga kecepatan 260 km per jam nah, sebetulnya cara kerja mesin ini benar-benar sama dengan mesin V8 dan banyak yang bilang memang motor ini sebetulnya adalah sebuah V8 karena satu pistonnya dapat memainkan peran sebagai dua piston sekaligus sebuah inovasi gila yang belum pernah kita temui lagi di era ini di posisi keempat ada BMW R80GS pada tahun 1980 BMW menciptakan sebuah motor yang benar-benar berbeda ia membuat sebuah kategori baru yang saat ini kita kenal dengan nama motor dual purpose adventure sebuah motor yang bisa mengantarkan sang pemudi kemanapun dengan medan yang beragam bahkan sampai mengelilingi dunia ada fakta di era tahun 1970-an akhir BMW Motorrad mengalami sebuah krisis kala itu dan GS berhasil menyelamatkan BMW Motorrad dari emang kebangkrutan dengan menjual sebanyak 22.000 unit hingga tahun 1987 R80GS menggunakan mesin flat twin boxer berkapasitas lapar PCC yang dibuat sangat reliable mesin ini dapat memuntahkan tenaga di angka 50D kuda dengan 5 percepatan dan menggunakan soft drive atau gardan ke roda belakang dengan menggunakan gardan tidak ada lagi istilah putus rantai di tengah jalan sehingga sampai saat ini BMW masih menduduki tahtar tertinggi di dunia motor sport adventure selama bertahun-tahun GS Series juga telah mengikuti banyak sekali ajang balap endurance seperti Paris Dakar dan telah mengantongi segudang piala kebenangan di posisi ketiga ada Honda CB750 pada tahun 60-an perkembangan otomotif reda 2 Jepang masih terbilang tertinggal oleh negara Eropa dan Amerika pemberikan Jepang kala itu hanya menjual moped dan motor-motor dengan kapasitas mesin di bawah 500cc dan tidak bisa mengimbangi dominasi dari motor Eropa namun bukan Soechiro Honda namanya kalau tidak bisa membuat sebuah geberakan di era tahun 1960-an motor dengan kapasitas di atas 500cc yang memiliki 4 selinder memiliki harga yang gila-gilaan singkat kata di penghujung tahun 1960 berkat kerja karakter Soechiro dengan mengaplikasikan teknologi motor balap Honda memperkenalkan CB750 di tahun 1969 CB750 adalah sebuah motor sport 750cc 4 selinder SOAC dengan tenaga mencapai 68 Dekuda motor ini sekaligus menjadi superbike motoran pertama di dunia dan langsung masuk ke pasar Amerika Serikat di susul Eropa dan akhirnya seluruh dunia di negeri Paman Sam CB750 langsung menjadi idola karena memiliki harga jual yang jauh lebih murah ketimbang motor Eropa bahkan motor Amerika sekalipun dan tenaga 68 Dekuda ini juga menjadi nilai plus karena Harley Davidson dengan kubikasi 1300cc pun hanya memiliki tenaga di angka 66 Dekuda ya meski kedua motor ini tidak berada di kelas yang sama namun perpaduan antara harga desain durabilitas khas motor Jepang dan tentunya raungan mesin 4 selinder membuat banyak orang lebih memilih CB750 ketimbang motor dari pemerintahan lain dan berkat CB750 motor-motor Jepang lainnya bisa lebih mudah masuk ke pasar Amerika Serikat di posisi kedua ada Brock Superior SS100 kalau kalian tahu Roll Royce sebagai mobil yang bisa dipesan secara custom di dunia roda 2 seratus tahun yang lalu hal tersebut sudah bisa kalian temukan di Brock Superior SS100 bahkan banyak orang bilang Brock adalah versi motor dari Roll Royce Brock Superior berasal dari Inggris dan ia dibuat sesuai pesanan dari konsumen yang seluruh komponennya bisa diambil dari beberapa supplier kalian bisa memilih mesin 1000cc dari TwinCam KTORJAP atau 1000cc Vtwin dari MiceLess gearbox pun bisa dipilih 3 atau 4 percepatan bahkan kalian bisa memilih sendiri lekukan dari stang motor namun yang pasti dengan segala kustomisasi tersebut Brock menjamin seluruh motornya dapat digeber hingga kecepatan 160 km per jam yang lantas dipakai menjadi nama dari motor ini SS berarti support sport dan 100 berarti 100 mile per jam atau 160 km per jam suatu ketika bahkan dikala melakukan tes kecepatan di tahun 1928 motor ini bisa melesat hingga kecepatan 210 km per jam dan dari sinilah motor-motor dari pabrikan lain berlomba-lomba membuat mesin kencang untuk dapat melampaui performa dari Brock Superior SS100 dan di posisi pertama ada Daimler Red Wagon motor ini harus dan wajib berada di posisi pertama karena tanpa adanya motor yang satu ini seluruh motor yang ada di dunia mungkin tidak akan pernah ada karena memang harus ada yang mengawali semuanya dan benar tebakan kalian motor yang diperkenalkan di tahun 1885 ini tercatat dalam sejarah sebagai motor pertama di dunia ini adalah membahnya buyutnya leluhurnya sepeda motor yang ada di dunia motor ini memiliki sejarah yang panjang dan tidak akan bisa saya jelaskan secara detail di video ini namun berterima kasihlah kepada Goldtab Daimler dan Wilhelm Maybach sebagai orang yang sukses menjadi pionir di dunia otomotif roda 2 Red Wagon menggunakan mesin berkapasitas 264 cc yang berukuran sangat jumbo dan dapat menghasilkan tenaga setengah daya kuda ia dapat melesat hingga kecepatan 11 km per jam angka ini seperti kalian berlari dengan kecepatan penuh atau sepertiga dari rata-rata kecepatan seekor kuda apa sih yang bisa kalian harapkan dari mesin yang memiliki tenaga setengah dari seekor kuda but well gak ada yang salah dari itu kan ya dan semenjak saat itu banyak sekali engineering muda yang memiliki mimpi untuk membuat motor mereka sendiri seperti Indian dan Harley Davidson contohnya yang mengubah sepeda gayung menjadi sebuah sepeda motor ada banyak hal menarik jika kita membicarakan sepeda motor motor tidak hanya bisa menjadi alat untuk kita berpindah dari tempat A ke tempat B namun pengalaman saat melakukan perjalanan merupakan hal yang paling menyenangkan bahkan di kemacetan ibu kata pun motor dengan mudahnya meliuk-liuk meninggalkan mobil yang menerima nasibnya beberapa orang seringkali hanya mengikuti naluri untuk terus bisa melaju dengan motornya dan bahkan ada juga orang yang punya ikatan khusus dengan motor kesayangannya bagaimana dengan kalian? coba sebutkan nama panggilan dari motor kesayangan kalian di kolom komentar dan juga cerita dibalik ikatan tersebut well, sekian video kali ini seperti biasa like jika kalian suka dan subscribe bagi yang belum sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax